Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya semua, masalah seseorang sodakoh ini tidak dilihat usia apakah dia orang tua atau pemuda kaum milenial, kaum zelenial ataupun apa tetapi besar dan tidaknya seseorang sodakoh itu tergantung pendapatannya karena ada keterangan al-ujroh mendapatkan sesuatu ya tergantung kepayahannya tergantung beratnya, tergantung pengorbanannya misalnya seseorang pemuda pendapatannya setahun 100 juta kemudian sodakohnya 10 juta berarti itu sodakohnya 10% ada lagi misalnya seorang pemuda pendapatannya cuma 10 juta tetapi sodakohnya 2 juta atau 1 juta setengah kalau 2 juta berarti kan 20% kalau 1 juta setengah berarti 1 atau berarti 15% nah lebih besar seseorang yang mendapatkan uang 10 juta sodakohnya 15 juta secara nilai pahala yang akan diterima tetapi kalau nilai uang jelas lebih banyak yang pertama karena yang pertama mengeluarkan 10 juta pendapatannya 1 juta yang kedua hanya mengeluarkan seperti itu tetapi presentasinya lebih besar jadi tidak melihat besar dan kecilnya yang dikeluarkan tetapi besar selanjutnya pendapatan soalan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih